Warung makan cepat saji di Jalan Haji Naman, Pondok Lapa, Duren, Sawit, Jakarta Timur ini terbakar pada selasa malam. Warga di sekitar lokasi berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Tidak hanya itu, warga pun menyambung selang air untuk memadamkan api sebelum pemadam kebakaran tiba. Beberapa saat kemudian, 7 mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur dan 20 personal damkar tiba dan langsung memadamkan api. Menurut perwira piket damkar sektor Duren Sawit, Maksani, kebakaran diduga dari tabung gas bocor di Dapur Warung. Petugas pun menyatakan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Saat kejadian, warung sedang tutup. Pemadam kebakarannya itu menurut tetangga sebelah, itu katanya pada ledakan gas. Di dalam setelah terjadi ledakan gas, langsung itu menimbulkan api. Jadi, warga datang, ada yang datang ke pos dan ke kantor sektor. Jadi, melaporkan ada kebakaran di Jalan Haji Naman.